Jemaat yang dikasih kristus, shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, marilah kita lebih dahulu mendengarkan renuman harian, Senin tanggal 9 Agustus 2021. Inilah firman Tuhan yang menyertai kita sepanjang hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, jika kita mengatakan kebenaran, maka kita tidak perlu mengingat apa-apa. Artinya, jika kita selalu mengatakan apa yang benar, tanpa ada dusta, maka tidak perlu ada yang harus kita tutup-tutupi. Namun jika kita mengatakan sebuah dusta, maka tugas kita adalah harus selalu mengingat dusta apa yang sudah kita sampaikan itu, agar tidak ketahuan bahwa kita sudah berdusta. Namun untuk menutupi kedustaan ini, kita harus memikirkan dusta yang baru lagi untuk menutupinya. Jika kita sudah mulai untuk berdusta, maka dusta-dusta berikut akan menyusul. Karena biasanya, dusta akan melahirkan dusta yang baru. Karena itu janganlah mulai untuk berdusta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, manusia biasanya akan selalu berusaha untuk menutupi kebohongan yang dia lakukan. Dan tentunya dengan melakukan kebohongan lain. Akan tetapi seperti kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat dia pasti jatuh. Demikian yang disampaikan dalam renungan hari ini. Bahwa lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Artinya bahwa dusta itu tidak dapat bertahan lama. Hanya sekejap mata saja. Kebohongan akan segera terbongkar. Dan yang mengungkap dusta atau kebohongan itu adalah kebenaran. Kapan kebenaran itu datang? Itu hanya masalah waktu. Kebenaran akan senantiasa bertahan sepanjang masa. Kebenaran mempunyai kekuatan untuk bertahan di dalam lintasan waktu. Walau banyak diantara kita tidak suka ketika mendengar kebenaran, namun ingatlah kebenaran itu akan terus bertahan. Kebenaran itu tidak akan terpengaruh karena apa kata orang. Suka atau tidak suka, kebenaran akan tetap sebagai kebenaran. Jika hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk mengatakan kebenaran, mari kita menerapkannya mulai dari hal-hal yang sederhana dan lakukanlah dengan konsisten. Jangan terpengaruh oleh apapun dan percayalah hidupmu akan semakin diberkati oleh Tuhan dan jadilah menjadi berkat bagi banyak orang. Berdusta akan sangat melelahkan. Sedangkan mengatakan kebenaran itu akan membuat kita lebih tenang. Kebenaran adalah investasi jangka panjang. Mungkin hari ini dampaknya belum terasa. Tetapi percayalah kebenaran akan memberi dampak besar bagi kehidupan kita. Sebab itu adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Saudara-saudara pada ayat 18b dikatakan bahwa lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Lidah orang benar menjadi lambang bagi kata-kata kebenaran dan akan bertahan selama-lamanya. Kebenaran adalah bagian yang fundamental dalam dunia ini. Maka tidak bisa dikaburkan oleh dusta. Kalaupun dusta itu seolah-olah dapat mengaburkan. Itu hanyalah dalam waktu yang sangat terbatas. Lidah dusta yaitu kata-kata dusta itu dibenci oleh Allah dan umurnya hanya sekejap saja. Karena itulah renungan kita hari ini mengingatkan kita. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Itulah renungan kita hari ini yang tertulis dalam kitab Amsal 12 ayat 19. Demikian renungan firman Tuhan. Percayalah bahwa dengan mengatakan kebenaran mendatangkan berkat bagi kita semua. Selamat beraktifitas tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan terpujilah engkau yang senantiasa mengingatkan kami melalui firman-Mu di dalam melanjutkan kehidupan kami di dalam melanjutkan aktivitas kami. Pada pagi hari ini melalui firman-Mu Tuhan mengingatkan kami bahwa mengatakan kebenaran akan mendatangkan berkat. Mampukan kami untuk senantiasa berkata benar di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Lindungi kami jauhkan dari segala marah bahaya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.